Selamat datang kembali di John Rubu Tutorial. Pada video ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat watermark dengan nama sendiri untuk dipasang di video Youtube kita. Dan kemudian kita belajar bagaimana cara memasang watermark di video itu. Nah sekarang mari kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama kita buka aplikasi KineMaster. Kemudian kita lanjut dengan membuat proyek baru. Di sini kita memilih tanda kelas di sini. Kemudian kita memilih ratio 16 berbanding 9. Langkah berikutnya kita perlu membuat latar. Dan caranya di sini kita pilih menu latar yang ini. Lalu kita tentukan salah satu latar. Saya beri contoh di sini saya memilih latar hitam. Langkah berikutnya kita pilih atau klik pada bagian latar di sini. Kemudian kita lanjut dengan memilih menu warna pada bagian ini. Dengan tujuan untuk mengganti latar hitam ini. Kemudian kita pilih pada menu yang ini. Lalu kita pilih latar hijau. Jika sudah kita pilih tanda cintang yang ini. Setelah latar yang hitam tadi kita ganti dengan latar biru. Lalu kita lanjut dengan memilih tanda cintang di pojok kanan atas. Kemudian kita akan tambahkan logo YouTube. Dan cara untuk menambahkan logo YouTube di latar hijau di sini. Kita pilih pada menu lapisan. Kemudian kita pilih menu media. Lalu kita tentukan salah satu logo YouTube. Di sini saya beri contoh saya pilih logo YouTube yang ini. Jika teman-teman belum memiliki logo YouTube di Android. Teman-teman bisa mendownloadnya di Chrome. Teman-teman bisa mendownloadnya di Google Chrome. Langkah berikutnya kita akan memotong logo YouTube ini. Kemudian kita pilih menu crop yang ini. Lalu kita mengaktifkan ikon topeng di sini. Kemudian kita pilih ikon bentuk. Lalu pilih pada bagian ini. Kemudian kita lanjut dengan melakukan proses pemangkasan. Dan caranya di sini kita klik pada tanda plus di setiap sudut logo YouTube yang berwarna hitam di sini. Kita klik dan tahan lalu menggeser. Setelah merasa sesuai, kita lanjut dengan memilih tanda cintang di pojok kanan atas. Kemudian logo YouTube yang sudah kita pangkas di sini kita tempatkan di bagian sisi kiri latar hijau ini. Caranya kita klik saja pada logonya. Kita tahan lalu geser ke samping. Kita bisa memperkecil ukuran logo YouTube yang ini. Dan caranya sama seperti sebelumnya tadi. Kita klik pada tanda panah terbalik lalu kita bisa menggesernya seperti ini. Kemudian kita lanjut dengan menambahkan teks dan nama kita sendiri. Cara untuk menambahkan teks kita pilih pada menu lapisan. Lalu kita pilih teks. Kemudian kita ketik YouTube. Jika sudah kita klik pada menu pilih. Berikutnya kita pilih ikon ikhtisar yang ini. Lalu kita mempertebal teksnya. Kita pilih pada bagian ini. Kita klik dan tahan lalu menggesernya seperti ini. Kemudian kita aktifkan ikon enable. Jika sudah kita pilih tanda centang di pojok kanan atas. Lalu kita bisa memperbesar teks. Dengan cara klik ikon panah yang ini. Kemudian kita bisa menggesernya untuk memperbesar ukuran teksnya. Kemudian kita bisa atur lagi penempatan posisi teks. Contoh seperti ini. Jika sudah kita pilih tanda centang di pojok kanan atas. Dan langkah terakhir kita perlu melakukan penyimpanan projek potil mark yang ini. Dan cara untuk menyimpan projek ini kita pilih pada ikon kotak persegi di bagian kiri. Lalu kita pilih tangkap dan simpan. Dan masih posisi seperti ini. Kita bisa melakukan penyimpanan berbentuk video. Dan caranya di sini kita pilih pada menu yang ini. Cara lain untuk menyimpan projek ini kita bisa pilih pada ikon yang ini. Dengan tujuan projeknya dalam bentuk video. Kemudian kita pastikan resolusi di sini FHD 1080. Kemudian untuk bingkainya kita pilih angka 30. Jika sudah selesai kita pilih export. Kemudian kita tunggu proses penyimpanan sampai selesai. Nah teman-teman untuk membuat watermark dengan nama kita sendiri. Sudah selesai kita lakukan. Kemudian kita akan lanjut bagaimana cara memasang watermark tadi di video kita. Caranya di sini kita buka aplikasi Kinemaster. Sampai muncul di layar Android kita seperti ini. Dan kemudian kita lanjut memilih tanda plus di sini untuk membuat projek baru. Kemudian kita pilih ratio 16 berbanding 9. Dan kemudian kita import salah satu video dari galeri Android kita. Di sini kita akan menambahkan watermark yang sudah kita kerjakan sebelumnya tadi. Jika sudah kita masukin video. Langkah berikutnya kita akan tambahkan watermark yang tadi kita kerjakan. Dan caranya di sini kita memilih menu lapisan. Kemudian kita pilih media. Lalu kita pilih watermark yang tadi sudah kita kerjakan. Di sini kita masukin watermark dalam bentuk video yang ini. Langkah berikutnya kita perlu menghilangkan latar hijaunya. Caranya di sini kita pilih ikon yang ini. Kita pilih ikon kunci kroma. Kemudian kita aktifkan kunci kroma. Maka di sini sudah kelihatan latar hijaunya sudah tidak tampil lagi. Kita bisa mengatur di sini. Pada bagian ini kita geser ke kiri sampai di angka 50. Jika sudah kita pilih tanda centang di pojok kanan atas. Dan kemudian kita lanjut dengan menggeser watermark ini. Untuk kita tempatkan pada bagian pojok kiri bawah. Dan caranya di sini kita klik pada watermarknya. Sampai muncul kotak persegi seperti ini. Kemudian kita bisa menggesernya seperti ini. Namun sebelumnya kita perlu memperkecil ukurannya. Cara untuk memperkecil ukuran watermark di sini kita klik sampai muncul seperti ini. Kemudian kita pilih pada anak panah terbalik di sini. Klik dan tahan lalu menggesernya seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Contohnya demikian. Jika sudah kita bisa menggesernya ke sisi kiri. Atau mungkin menempatkan pada bagian tengah atau mungkin pada bagian atas. Namun dominan watermark ditempatkan pada bagian kiri bawah. Contohnya seperti ini. Kemudian kita perlu menyeting animasinya. Cara untuk membuat animasi watermark ini. Kita pilih pada ikon yang ini untuk membuat animasi masuk. Di sini tampil beberapa menu animasi masuk. Misalnya saya pilih. Hop. Atau geser ke atas seperti ini. Kemudian kita atur durasi waktunya pada bagian ini. Contoh di 1 detik. Jika sudah kita pilih tanda centang di atas. Kemudian kita bisa atur animasi keluarnya. Caranya sama seperti tadi. Kita klik pada bagian ini sampai muncul kotak dengan garis putus-putus seperti ini. Kemudian kita pilih animasi keluar di ikon yang ini. Misalnya di sini saya pilih slide down. Kemudian kita lanjut dengan mengatur durasi waktu pada bagian ini. Kita samakan waktunya 1 detik. Jika sudah kita pilih tanda centang di pojok kanan atas. Untuk melihat hasilnya kita bisa pilih pada ikon play di sini. Dan kemudian kita perlu menyimpan projek video yang sudah kita pasang botermarknya. Dan caranya di sini kita pilih ikon yang ini. Kemudian kita perlu setting pada bagian yang ini. Sama seperti sebelumnya. Jika sudah selesai kita pilih menu export. Kita tunggu sampai selesai proses penyimpanan ini. Dan secara otomatis video ini akan tersimpan di galeri Android kita. Nah teman-teman demikian saja tutorial bagaimana cara membuat botermark dengan nama kita sendiri. Dan kemudian bagaimana cara memasang di video YouTube kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini. Dengan like, comment, subscribe. Bila perlu bagi ke media sosialnya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!